Halo guys, gue Vincent dari tim Ogre di tribe planeswalker Ini bakal menjadi video pertama kita buat di channel planeswalker tribe Hari ini gue mau unboxing 2 commander syndica rising ya Ada yang lancered sama yang sneak attack Kita buka yang sneak attack dulu yang pertama ya Jadi ini adalah set commander yang kedua yang keluar di tahun 2020 ya Biasanya set commander itu keluarnya setahun sekali Cuman kali ini kayak keluar dua kali ya Mungkin commander produk tuh mau di boost banget sama dia Apalagi dia mau keluar commander legend ya Booster draft khusus buat commander gitu Keras Oh kotaknya beda dari commander biasa ya Jadi isinya ada apa ini Oh langsung decknya ya Oh commandernya gak di dalam ininya juga Jadi kita dapet decknya Sama dapet commandernya Main commandernya ya Ini kosong ya gak ada apa-apa lagi Kita cek Kosong Sama ini Oh dapet Oh learn to play biasanya Sama Ini ya Live nya Terus ada apa lagi ya di dalamnya Kayak ada sesuatu lagi Oh dapet Oh dapet deck box Kayak cardboard gitu ya Lumayan Dan sebelum-sebelumnya kayaknya gak dikasih kayak ginian sih Dikasih kayak Oversize cards gitu Ini mungkin bisa buat 100 kartu Unsleep nya mungkin ya Habis itu di cardboard ini kosong ya Gak ada apa-apa lagi Kita mulai aja ke Unboxing nya Ini commandernya Yang pertama Unown the ruin thief Within the creature vampire rogue Other rogues you control get plus one plus one Whenever one of four rogues you control Do combat damage to a player That player mills a card for each one damage dealt to them If the player mills at least a creature cut this way You may draw a card Jadi Nge mill plan Nge dingin ya Tapi Ada draw engine nya juga Not bad juga sih Empat mana Dua perempat Oke lah Not bad Kita buka Main deck nya ya Main deck commander nya Gue penasaran sih Soalnya gue baru dapet barang ini hari ini Ini susah pokoknya kita pake Hobbineff aja Gak lebih gampang Masih kurang Oke Udah dapet ya Kita singkirin dulu Oke Tebel ya Enigmative Ini kartu baru dari commandernya ya 57 mana ya 5 biru-biru Creature swing stroke prowl You may catch this spell for each prowl course if you deal combat damage to a player distance with a sphinx or rogo Oh jadi sphinx sama rogo ya Dia flying waktu dia ETB For each opponent return up to target One target non-land permanent that player control to his own hand Lumayan Tapi tujuh mana ya Not bad tapi Sama sekali Terus kita ada Whisper steel dagger Equip creature gets plus 2 plus 0 Whenever Equip creature does combat damage to a player You may catch this creature spell From that player's graveyard this turn Oh lumayan Bisa reanimate nyolong gitu ya And you may spend mana Oh masih di-cash juga ternyata Mesti bisa di-bisa nyolong creature musuh tapi di-cash ya Not bad sih Terus ada Notorious Trong Tribal sorcery ya Rogu dia udah lama banget gak liat tribal sorcery kayak gini Dia ada cash prowl juga Kalau kita deal combat damage with a rogo turn ini Create X-1-1 black fairy rogo creature Tokens with flying X damage Deal to your open distance If this spell prowl course was paid Take an extra turn Oh Bagus juga Bikin token gak bisa extra turn Jadi ini tiga kartu baru pertama di set commander nya Terus ada Scourge of fleets The creature tujuh mana juga When Scourge of fleets enters the battlefield Return each creature you're open control with toughness X or less into its own hand Where X is the number of island you control Island ya Berarti non-basicnya juga dihitung sama dia Terus ada Stolen identity ini kayak kartu lama ya Kita skip kartu lama ya Gak kayak ini ya Fated return Kartu lama juga Put target creature from upgrade to the battlefield Unleash control Inggris notable If it's your turn Scry 2 Wah tujuh mana Berat banget Gonti ya Dapet Gonti Kartu lama juga Ingaruk's wake Necromantic selection Board web lagi ya Dapet board webnya Dua lembar ini Night howler Kartu lama ya Ogre slumlord Oh dapet Primordial Kartu lama ya Consuming Aberration Oh dapet Lazalf Mythic jaman dulu ya Dimir mastermind Oh notion thief Lumayan stable sih Di warna dia Una Queen of the Fey Silumgar's command Spinal embrace Oh dapet sick river cutthroat Kartu lama juga ya Baru di reprint lagi Black blade Bone horde Obelisk of earth Sidesclaw Aetherize Distant Melody Fact or Fiction Fairy Vandal Invisible Stalker Let's Key Fairy Marang River Crowler Master thief Military Intelligence Night Vale Sprite Banyak rogu ya Kita dapetnya Open Into Wonder Slitter Blade This creature kan lebih rogu lagi Juga unblockable creature Jadi sinergi ya Buat Dapetin efek Commander nya Willer Rogue Oh dapet creature Unblockable Baik banget ya Changeling Outcast Endless Obedience Frog Frog Tosser Banneret Mars Filter Eh Flitter sorry Murder Una Background Unas Blackguard Price of Fame Rise from the Grave Stink Drinker Bandit Sear Conrad the Grim Ini buat nge-mill mantep ini ya Bisa nge-deal damage Habisuh Bikin orang nge-deal Abisuh draw Oh Zulaport Cutthroat Bagus nih Sinergi juga disini Extract from the Darkness Soul Manipulation Oh dapet Arcan Signet Barang-barang brawl yang di Brawl deck nya itu loh Eldre nih Commander Spear Dimikir nih Staple-staple Commander Biasanya Dimir Signet Heirloom Blade Oh Mind Stone Dapet Dapet Soul Ring Comment Tower Biasa Oh dapet Bounce Land Dimir Guild Gate Dismissal Backwater Iswar Juar Ayo Refuge Udah Lenscape nya Art nya Keren ya Gak Kayak Biasanya Rogu Passage Oh Wishabot Unblockable Nice Submerge Bound Yard Oh Creature lagi Oh Creature Mulai dari Zendika Rising Merfolk Wind Rover Gue gak akan Baca-baca Semua kartunya Karena ini Uncommon Dari Zendika Rising Kartu-kartu baru Gue juga Tau Masih tau juga Efek-efeknya Sure-Footed Infiltrator Soaring Toptive Basic Land Island Banyak Swam Banyak Oh Tuh Kita dapet Ini ya Guide-nya Guide-kartu Guide Sama beberapa Token 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 Trey Berarti Berarti yang Di deck Commander Di Mir ini Cuma segitu aja Berarti ya Berarti viable Commander nya Gak banyak Biasanya Kalau Beli deck Commander Gitu Dapet beberapa Commander Gitu Dalam Commander Variannya Gitu Ini Kayaknya Yang Bagus Dia doang Sih Ada Lazav Juga Ada Tapi Lazav Kayak Gak Singkern Gitu Di Dalam Pricon Deck Gini Ya Sir Konrad Juga Susah Ya Kalau Mau Main Pricon Ini Ya Sih Sepertinya Lazav Oh Sama Sik Sik Bisa Sih Karena Legend Creature Juga Una Juga Bisa Ya Berarti Dapet Tiga Commander Eh Empat Commander Varian Commander Dalam Deck Kurang Lebih Kalau Gua Ada Keluatan Suatu Bisa Terus Di Comment Aja Not Bad Sih Gue Suka Sih Mill Plain Terus Oke Masukin Omot Berarti Oke Mungkin Sleave Card Juga Buat Sleave Kartu Terang Lagi Rumah Bagus Juga Oke Kita Sekarang Buka Yang Commander Lensret Ini Warna Naya Beda Tiga Warna Kebandingan Tadi Oke Keren Sih Gue Suka Barna Ijo Di Magic Jadi Gue Looking For Buat Buat Buka Yang Lensret Ini Sebiasa Kita Buka Agak Keras Karena Box Kain Sini Seperti Biasa Commentary Tadi Disini Ini Deck Dalam Sini Gak Apa Lalu Disini Kita Dapat Box Yang Cardboard Dapat Live Sama Dapat Learn To Play Commander Habis Habis Itu Saya Masih Kosong Gak Ada Oversize Car Gak Apa Apa Di Dua Deck Tersebut Kita Bikin Rakit Dulu Ini Biar Ntar Kita Langsung Taruh Lumayan Keren Sini Buat Tambahin Storage Kartu Biar Berantakan Di Rumah Atau Buat Simpen Kalau Ada Deck Box Bisa Simpen Single Sleave Kartu Disini Oke Kita Lihat Komendernya Komendernya Komender Baru Warna Naya Satu Dan Warna Naya Jadi Empat Mana Obun Muldaya Ancestor Legendary Creature Elf Spirit At At Beginning Of Combat On Your Turn Up To One Target Line You Control Becomes An X Elemental Creature With Trample And Haze Until End Of Turn When X Is Obun Power It Still A Land Macem Nisa Jadi Pre-combat Dibikin Satu Land Nisa Tapi Sampai End Turn Lain Fall Lain Fall Waktu Lain Datang Ke Battlefield Waktu Lain Datang Battlefield Plus One Counter On Target Creature Oh Not bad Sebenernya Buat Jadi Commander Mid Sebenernya Kalau warna Naya Banyak Yang lebih Bagus Apalagi Di Zendika Rising Sekarang Ada Omnath Lo Bisa Tambahin Warna Biru Kebanding Naya Lebih Bagus Bisa Masuk Counter Spell Bisa Masuk Beberapa Elemental Biru Yang Staple Staple Elemental Kebanding Cuma Warna Naya Apalagi Deck Land Fall Land Fallen Lo Pengen Bisa Bawa Tfri Dan Segala Macem Oke Kita Review Deck Kartu Barunya Truth Warden 4 Mana 2 Putih Putih Creature Cat Beast Land Fall Waktu Land Datang Ke Battlefield Lo Exile Target Permanent With CMC 3 Kebawah Dari Graveyard Kita Oke Waktu Dia Dice Put Each Permanent Card Exile Into The Battlefield Under Control Of Each Card Order Bagus Juga Dia Bisa Exile Exile Di Graveyard Kita Abis Ntar Pas Dia Mati Cuan Balik Kita Bisa Balik Apa Yang Kita Ilang Sudah Geode Rager 6 Mana Buset Elemental 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 Mana 4 Merah Merah Land First Strike Landfall Waktu land Datang ke Battlefield Kita Goat Each Creature Target Player Control Not Bad Jadi Bisa Goat Eh Mythic Admonition Angel Flying Landfall Gak perlu Gue Repeat Lagi Waktu Landfall Lo Boleh Exile Target Non Line Permanent Other Than Admonition Angel Oke Bagus Waktu Dia Leave The Battlefield Return All Cuts To The Battlefield Under Its Honor Control Berarti Deputy Detention Spear Tapi Set Line Fall Boleh Juga Bisa Ngilangin Threat Beberapa Oke Itu Tiga Kartu Barunya Dari Commander Set Ini Kartu Reprint Pasti Beberapa Baik Yang Landfall Emeria Angel Emeria Shepard Hour Of Revelation Planner Outburst St. Titan Lumayan Together 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 Forever Abundance Oh Dapat Saga Dominaria Demanding Of Dominaria Mutani Yavi My Avatar Elemental Landfall Pakai Ini Bagus Juga Nissus Renewal Rampaging Balot Nice Kartu Landfall Bagus Return Of The Wild Speaker Rights Of Flourishing Sylvan Advocate Waker Of The Wild Living Twister Oh Dapat Mina And Then Wild Born Ini Kartu Delam Lepat Di Reprint Ini Juga Staple Si Deck Landfall Nice Oh Dapat Ini Omnett Locus Of Race Nice Ini Juga Kartu Kepakai Di Deck Landfall Sears Sun Denial Oh Dapat Ini Creature Lain Gini Tadi Deck Tadi Gak Dapat Nice Needless Eh Needless Spires Abzan Falconer Banishing Light Condemned Crush Contraband Elite Scaleguard Core Cartographer Retreat To Emeria Acid Slime Nice Armor Craft Judge Beanstalk Giant Cartwheel Drain Circuitous Route Rejuvenator Embodiment Of Insight Evolution Sage Far Far Wanderings Fertilith Harmonize Harrow Nice Inspiring Call Keeper Of Fables Call Heart Of Expedition Nice Juga Ya Dapet Kartu Di Precon Kodamas Reach Retreat To Kazandu Eh Kazandu Satir Wayfinder Spore Mount Springbloom Druid Nice Task Guardian Captain Yavimaya Eldar Zendikar Royal Nice Ground Assault Naya Charm Struggle And Survive Silver Reclamation Nice Buat Deadline Fall Bagus Ini Bukan Deadline Fall Basic Land Cycling Cari Land Exile Target Artifact Aku baru Lihat Sekarang Ini Gua Karena Perlayer Baru Juga Di Commander Treacherous Terrain Apa Ini Oke Nice Juga Bisa Basic Land Cycling Arkansik Net Seperti Kita Dapat Sandstone Oracle Scare Titler Sorin Seperti Biasa Blighted Woodland Boros Garrison Boros Guildgate Command Tower Cryptic Caves Evolving Wells Guildgate Grow Turf Ini Apa Ini Bounce Land Jungle Shrine Cross Sun Forge Mirate Landscape Gambar Keren Habis Naya Panorama Celestia Guildgate Bounce Lens Celestia Teram Ini Evo Clone Evo Fing Wells Royling Regrowth Nice Muras Root Grazer Root Grazer Sorry Plain Plain Mountain 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 Forest 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 Dan Dapat Dapat Token Elemental Sopro Link Sama Beast Oh Dapat Token Token Omnat Keren Bentuk Berarti Apa Yang tadi Disini Varian Commandernya Selain Obun Kita Cek Disini Varian Commandernya Selain Obun Ada Omnat Mina Dan Oh Yang monokolor Gue gak hitung ya Karena Kayak gak bakal Jalan Juga Even Lu Pake Si Mina Dan Omnat Pake Gak bakal Jalan Juga Dk Kardek Warnanya Naya Jadi Kayak Kalau Precon Si You Harus Pake Obun Langsung Ya Kalau Ndk Si Langsung Unplayable Precon Oke Jadi Segitu Aja Buat Video Kali Ini Unboxing Zenica Rising Commander Ya Commander Edition Thank you Buat Semua Yang Udah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Untuk Video Pertama Kita And See you In the Next Video Ciao